kalau yang agak hitam-hitam kayak gini minyak gulanya coy oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya richard irahman di channel krs apaman studio apa biasanya makan oke teman-teman lama tidak berdumpa dengan saya coy dan kali ini kita akan nge-review oleh-oleh dari suatu daerah coy tapi sebelum itu bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini ya kalian subscribe kenapa kalian harus subscribe channel ini karena di channel ini akan mereview memberikan informasi kepada kalian tentang kuliner-kuliner yang ada di indonesia maupun di luar negeri coy dan juga kadang channel ini memberikan informasi tentang review oleh-oleh dan saat ini segmen kita yaitu tentang review oleh-oleh dari suatu daerah dan juga channel ini sebelumnya kita mengadakan giveaway setiap bulannya tapi kita cancel coy kenapa? karena orang-orang yang ikut giveaway di channel ini kurang aktif dan kami beralih ya beralih tujuan bahwa setiap bulan bagi teman-teman yang support channel ini berarti kalian sudah mendukung kegiatan kami apa kegiatannya? yaitu jumat berkah coy jadi setiap bulan setiap bulannya yang harusnya giveaway kita ganti dengan jumat berkah kita akan memberikan makanan ataupun berupa yang lainnya kepada teman-teman kita yang berhak coy oke kalian support terus channel ini dan jangan lupa like, komen yang positif dan juga di share dan jangan lupa juga yang paling terpenting adalah subscribe dan juga biar kalian tahu informasi di luar channel ini kalian follow instagram saya yang ada di bawah sini at rijalirahman1995 atau kalau kalian pengen lihat handstack-handstack di instagram kalian tulis deh handstack makan itu sudah banyak sekali foto maupun video cuplikan dari channel KLS studio ini coy oke teman-teman kita kembali ke pembahasan kita ke review kita jadi kita mau review hari ini yaitu review oleh-oleh dari Malang coy dari kota Malang dan ini namanya ini coy keripik pisang keripik pisang manis berasal dari kota Malang Batu harganya 12.399 rupiah kita baca lagi ini komposisi pisang garam, gula, minyak, nabati enak, gurih, renyah katanya disini ya beratnya gak ditulis disini ya dan ada kode-kodenya juga dan kemarin kita pernah mereview pisang juga tapi itu berasal dari Kalimantan Selatan coy ya pisang rimpi ya cangk rimpi sekarang adalah keripik pisang yang berasal dari kota Malang oke saya orang Kalimantan mau review makanan di luar Kalimantan oke simak terus teman-teman dan kita selesaikan ini ya bungkusnya ini rapat semua gak ada klip-klip atau apa yang bisa dibuka enggak karena ini rapat semua jadi kita harus membukanya dengan diting coy oke ini kita buka sedikit saja ini jadi dia potongan langsung bukan apa bukan menyisir seperti itu tapi ini memang potong tipis-tipis seperti keripik pada umumnya coy ini ada gulanya kelihatan sekali ya coklat-coklat gitu ya kita coba Bismillah yang jelas ya teman-teman yang gak tau ini pisang apa yang jelas ini mantap pisangnya manisnya gak terlalu manis banget ya dan renyah dan memang gurih coklat kritik pisangnya oke kameramen coba kameramen disini channel KRS video itu juga mereview coy jadi dia saya gak hanya saya saja yang mengetahui rasanya jadi kameramen juga merasakan apa rasa yang makanan yang saya review ini oke gimana mantap 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 coy terlalu manis kata kameramen itu menurut kameramen ya karena setiap orang itu berbeda rasa coy hargai pendapat orang-orang ini ya kalau menurut saya pas kalau menurut kameramen terlalu manis oke kita lanjut ya teman-teman ya ini bukan endorse ini saya beli di toko shopee ya kalau bagi teman-teman yang bermain langsung aja ke tempat tokonya atau ke kota balangnya atau ke shopee ya beli di shopee karena saya berlangganan dengan shopee kita lanjut lagi coy ya oke oke teman-teman yang hobi keripik dari pisang ini rekomendasi juga nih di kira itu kayak coklat lah kokoa apa apa kokoa itu mangga pukulnya terhengkar nggak terlalu tipis nggak terlalu tebal pedang tapi teriuk terlalu tebal oke 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 mantap ya ini kita lihat oke ya ya hmm kemasannya ini mantap ya jadi dalamnya itu nggak hancur pas ketika dikirim ya kalian mantan berarti packingnya itu mantap ya ya mantap saya suka sekali mantap cocok untuk jaminan mantap mantap nih ya saya suka sekali mantap hmm 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 kalau kita makan hmm hmm apa ya taro nyasa coklat atau apa se cereal yang apa cereal koko koko apa koko koko ini tuh aplikasi toko kranis itu mirip cuy cuma ini ada ada rasa pisang itu yang mantap bikin unik ya ini saya ketagihan sekali cuy mantap nih buka sekali saya rasanya pas menurut saya hmm hmm cari yang banyak cari yang banyak pulanya mantap hmm kalau yang agak hitam-hitam kayak gini banyak pulanya coy hmm 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 memang ya sampai malam teman se ini sangat Oke teman-teman kita cukupi ya di video hari ini keripik pisang dari kota Malang oleh-olehan dari kota Malang menurut saya mantap pas gak bikin sakit tonggurokan dan enggak terlalu keras dan ini pas gak terlalu tipis dan gak terlalu tebal dan ini kemasannya mantap coy rapat sekali dan ini rekomendasi bagi teman-teman pas kebetulan lagi liburan ke Malang atau yang teman-teman yang di luar kota Malang nih rekomendasi untuk kalian beli oleh-oleh ya mantap coy ya harganya tadi Rp12.399 itu harga di shopee gak tahu saya di kok di tokonya gak tahu yang jelas ini rekomendasi kami orang Kalimantan dan menurut kami mantap coy harapan saya adalah semakin berkembang usahanya dan naris manis coy dan saya mohon maaf apabila dalam review dan video ini ada salah kata dan perbuatan dari saya saya mohon maaf tapi sebelum itu saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe di subscribe like komen yang positif dan juga di share coy biar teman-teman yang lain juga mengetahui ya Hai apa makan Oh iya Oke teman-teman Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh coy hai hai hai